Hai 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 selamat sore semuanya gimana kabar kalian semoga baik-baik saja ya pada video kali ini saya akan menunjukkan permainan yang tidak menggunakan teknologi pasti sebagian udah tahu dong permainan ini ya permainan ini adalah permainan karambol permainan karambol ini serupa dengan permainan bilyar dimana ada dua orang pemain yang saling mengumpulkan poin terbanyaknya Oh ya selain karambol permainan yang tidak menggunakan teknologi ini adalah Tara hewan ini di daerah saya namanya adalah kebek tapi di setiap daerah lain namanya berbeda-beda tapi guys kebek ini enggak dibuat di injek ataupun di pukuli atau disakiti ya cuma buat dipegang dan ditaruh di tangan saja hei ada belalang lor ayo digoreng hehehe canda Ayo ini nama tanamannya apa yuk kalau kalian suka ke cafe kalian pasti tahu dong tanaman ini karena tanaman ini mahal loh tapi di daerah saya tanaman ini liar dan dibiarkan begitu saja untuk mengingatkan masa kecil kalian saya akan membuatkan permainan tradisional perahu-perahu dari kertas kalian bisa ikuti caranya ya pertama kertasnya kalian lipat menjadi dua bagian lalu kalian lipat lagi menjadi seperti ini kemudian kalian bentuk segitiga seperti ini lalu yang bawahnya kita tekuk seperti yang dicontohkan bawahnya juga ya nah mantap nih kemudian kita ambil bagian tengahnya seperti ini kemudian kita lipat lagi jangan lupa bagian bawahnya juga sama nah kemudian kita ambil lagi seperti ini kita tarik tengahnya Tara jadilah permainan perahu kertas yang mengingatkan kita pada masa-masa di sekolah dasar Tara sudah jadi permainan perahu kertasnya bisa kalian gunakan di air ya bisa air yang menggenang ataupun air yang mengalir seperti di sungai nah mungkin cukup sekian video hari ini sampai jumpa di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax